Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan di dalam waktu yang tidak terlambang. Pak soal Keputus Gubernur itu hanya mengatur tarif minimum aja atau juga mengatur hal lain yang diperlukan oleh Dulutul Rojol? Ya, jadi kita membahasnya dalam kerangka masih kewenangan Dinas Perhubungan ya. Itu menyangkut masalah tarif ya, tarif batas-batas batas-batas dan batas bawah. Dan tarif minimal per 4 km ya. 4 km. Jadi kalau ASK 15 berapa tadi? 15 kalau kemudian kalau yang untuk roda 2 sesuai dengan KM 667 itu adalah 2.000 untuk batas bawah batas atas 2.500 dan jasa minimal rentan biaya diantara 8.000 sampai 10.000. Ini sesuai dengan KM 667-101 Untuk sosialisasi ini akan sampai berapa lama? Seminggu, dua minggu atau berapa lama untuk di Kabupaten Kota? Sesepatnya. Dalam surat saya nanti saya akan bagikan ini. Saya akan kirimkan semua kepada Kabupaten Kota di sebuah kota untuk melakukan sosialisasi dalam waktu yang tidak terang lama. Pak, misalkan ada pihak aplikator yang bandel dan tetap tidak mematuhi itu. Ya, ada mekanisme ketika orang melanggar keputusan Gubernur. Ya, kita akan melakukan peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, ya kan? Itu kami share kami share terhadap yang punya kewenangan termasuk Fiscominfo kalau memang itu kewenangan Fiscominfo tapi itu kemenangan Yusuf tak caput jelas saya caput kalau itu kemenangan Yusuf tapi kalau itu kemenangan yang lain saya share dong saya share ke beliau untuk bisa memberikan rekomendasi pencabutan kalau memang itu kewenangan Pusat dalam ini Kementerian Om Info ya tapi sudah keputusan Gubernur sudah ada mekanisme itu bagi orang yang melakukan pelanggaran oke kalau sejauh ini Pak, aplikator maupun dari teman-teman Pusat 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 itu sudah melakukan pertemuan pertemuan audiensi gitu ada mati besok ada peranggilan kominfo ada peranggilan tadi aplikator semua sudah sudah secara maraton nah goal-nya memang ini goal-nya memang ini gitu ya oke cukup ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati